selamat datang kembali di channel saya terima kasih kepada kalian semua yang telah memilih video saya ini pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sesuatu yang sangat berguna kepada kalian semua yang pengguna Honda Beat Carbo dengan Vario 110 yang masih Carbo jadi kali ini saya memberikan satu tutorial yang sangat ampuh yang membuat kantong kalian hemat ini seperti dalam video sebelumnya bahwa motor ini yaitu motor Vario 110 yang Carbo bermasalah yang sangat signifikan yaitu bermasalah yang serius dengan karena mengelas secara motornya nyala maka akibatnya sangat fatal dan saya sudah berusaha semampu saya ya seadanya yang ada ilmu sama saya saya sudah usaha dan Alhamdulillah motornya sudah bagus kembali itu saya ulas kembali motornya CDI rusak ya CDI rusak maka saya akalin dengan cara yang ampuh jadi saya Alhamdulillah banget sudah berhasil menjemper kabel hingga tidak usah kita ganti CDI nya dengan cara mencangkok ya atau menjemper gitu jadi kalian lihat aja di bagian depan sini disini ada kabel yang arahnya dari batok kepala ataupun dari topeng sorry kalau silau ya disini kalian lihat aja kabel yang arah dari batok kepala lalu kalian turun ke sini dan mendapatkan semua soket disini ada beberapa soket apakah dari lampu depan dan soket yang terhubung dengan CDI dan juga dengan Swiss kalau nggak salah saya ini satu lagi yang soket hitam ini terus kalian ambil yang soket dari CDI yaitu ini disini ada soket yang terhubung dari CDI kalian ambil dari arah kepala ini ya maksudnya dari kabel arah kepala ataupun batok jangan kalian ambil soket yang arahnya dari CDI sana dia oke paham kali ini saya nggak buka ya mudah-mudahan kalian paham jangan cabut area sini karena ini terhubung ke daerah CDI sana cabut aja kabel yang dari arah batok kepala paham kan nah jadi kalian cari aja disini kabel warna kuning strip hijau disini ada kabel yang hampir sama ingat ya ini saya saya bicara dengan pelan-pelan dan saya ulang-ulang ya disini ada kabel yang hampir sama warnanya yaitu hijau strip kuning dan kuning strip hijau paham kan nah yang kalian cabut adalah warna kuning strip hijau karena disini ada soket jangan dipotong sayang kabelnya maka dicabut aja dicabut kabelnya lalu kalian biarkan dulu terus soket ini tetap kalian pasang seperti ini oke ini saya udah-udah menjemper ya cuma tadi saya lupa merekod maka saya buat seperti ini nah ini contohnya ini adalah warna kuning strip hijau dan kebetulan sama saya udah gak ada lagi kabel warna kuning yang ada sama yang ada sama saya cuma warna hitam yaudah saya jempernya warna hitam oke lalu kalian sambung aja sedikit kabel seperti ini kira-kira satu jengkal lah kira-kira terus kalian ambil di bandit ini banditnya kan dudukkan disini disini dudukkan banditnya saya pasangkan dulu biarkan tau oke udah kan kalian ambil bandit ini cabut oke disini ada kabel berwarna kuning strip merah nah potongnya di area sini karena disini gak ada soket yang ada persimpangan antara kabel menuju ke sana dan ke arah sana belakang belakang dan depan sana ya kan jadi ini sebut saja ini persimpangan ya disini ada kabel dari bandit ini warna kuning strip merah jadi kalian potong aja di bagian di persimpangan ini lalu yang arah ke belakang yang menuju ke CDI kalian solasikan paham kan? ini kabelnya ya ini kabelnya jadi yang arah belakang sini sudah saya solasikan dan dari arah bandit ini kalian sambungkan ke kabel yang tadi itu ke kabel yang warna kuning strip hijau jadi istilahnya itu kabel kuning strip hijau disini terhubung dengan kuning strip merah dari batok kepala turun dia lalu kalian jumper ke arah kabel warna kuning strip merah di bandit paham kan? bukan ke belakang ya bukan ke belakang ingat bukan ke belakang yang arah belakang ini kalian solasikan aja karena itu mengarus arus yang dari CDI oke sudah selesai kan? itu satu wire sudah selesai sekarang ambil lagi kabel warna merah strip hitam yang ada di bandit ini saya ulangi kalian ambil warna kabel merah strip hitam potong juga di bagian persimpangan ini sama seperti warna kuning strip merah tadi kalian potong lalu yang arah belakang ini kalian solasikan aja seperti kabel kuning tadi yang saya bilang jadi yang arah belakang disini yang menuju ke CDI tetap kalian solasikan tapi jangan satukan dengan kabel kuning tadi ya dengan kabel kuning tadi yang strip merah yang terhubung langsung ke CDI sana jangan kalian satukan saat men solasikan tapi secara terpisah karena mereka berdua itu mempunyai arus oke dan yang dari bandit ini kalian sambung sedikit kabel sekitar satu jengkal juga lalu kalian tempelkan ke bodi motor maksudnya kerangka ya kerangka motor nah disini kalau saya saya kaitkan dengan baut yang ada di regulator ini atau jiprok jadi saya buka tadi disini baut ini lalu saya cabut jiproknya dan saya tempel ke baut itu saya kencangkan lalu seperti ini dia nampak gak ini kabelnya warna hitam nah ini dia nampak kan jadi ini terhubung dengan kabel warna merah strip hitam yang dari bandit bukan dari arah belakang yang menuju ke CDI karena di CDI sana ada kabel warna merah strip hitam juga jadi bukan disana tapi daerah bandit ini ke bandit dari sini rangka motor ke bandit paham kan dan sementara yang kuning tadi itu kuning strip hijau langsung terhubung ke kuning strip merah yang ada di bandit juga oke lalu kalian pasang semua ini dan tetap kucuk kontak seperti biasa dan lakukan cara hidupnya seperti biasa tekan rem dan starter oke sudah berfungsi normal karena kita gak mengubah arus yang lain cuma mengambil arus dari starter disini kita langsung jamperkan ke bandit ini paham kan ini mudah-mudahan kalian paham dan jangan di skip video ini karena ini sangat berguna bagi kalian yang low budget atau yang di saat tertentu kalian gak punya uang untuk membelikan CDI sedangkan motor kalian sedang bermasalah oke kalau kita punya uang oke lah tinggal beli jadi gak ada apa-apa ini di saat kita gak punya uang tapi motor kita bermasalah karena CDI ini harganya setengah juta lebih kalau disini tempat saya ya harga CDI ini 650 yang original yang aspiral sekitaran 400an oke paham kan berarti cukup disini saja video saya mohon maaf kalau ada kekurangan cara saya berbicara dan jangan lupa tinggalkan like kalian serta komentar juga yang jangan komentar mas ataupun bang itu kayak mana bermasalah gak enggak sama sekali itu jangan komen karena memang gak ada bermasalah dan akhirnya pun gak kategor tenang aja dan ini pun berguna untuk Honda bit yang karbo bukan mestivario yang jangan injeksi karena yang injeksi itu beda lagi caranya oke saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh